Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel ahi gaming disini saya akan mengasih apa ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reken pemain disini menurut saya faktor apa saja yang mempengaruhi ketika kita reken ya banyak faktor yang mempengaruhi kita reken ini menurut saya ya langsung saja kita pergi ke Myhampton faktor apa saja yang mempengaruhi reken pemain kalian jadi yang pertama faktor TF yaitu training facility di training facility ini kalau bisa makskan maksudnya tinggikan levelnya akan semak apabila training facility kalian semakin tinggi maka reken kalian itu semakin bagus juga dalam artian slot untuk pemain dalam reken itu banyak dan penambahan ability bossnya terus time bossnya itu juga akan semakin tinggi itu pengaruh dari TF ya TF juga training facility terus nah restoran kalau restoran ini di infonya ini kalian baca sendiri ya yang saya pahami ini ketika match ini definya akan nambah ini untuk restoran ya sedangkan untuk yang hotel ini lebih ke attack nya akan nambah jadi seperti itu teman-teman nah terus setelah training facility restoran hotel apalagi yang mempengaruhi rekennya ini faktor apa lagi ini selanjutnya adalah trainer kita semakin tinggi bintang trainer kita semakin efesien dalam hal mereka jadi perbedaannya jauh teman-teman nah trainer bintang 7 ini semakin bagus dalam hal mereken pemain karena apa karena ini teman-teman mulai dari training efisiensinya ability bossnya itu lebih tinggi daripada trainer bintang 6 bintang 5 dan bawahnya sih kalau bisa agar reken kita max pilihlah trainer trainer yang bintangnya lebih tinggi dan setelah itu kita perhatikan training efisiensinya ability bossnya pilih yang lebih besar rangkanya antara training efisiensi dan ability boss semakin besar akan semakin cepat kita merahkan pemain supaya maksimal nah begitu teman-teman setelah itu apa saja yang mempengaruhi mempengaruhi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam hal reken ya ini faktor divisi teman-teman karena apa semakin tinggi divisi kalian akan semakin tinggi juga penambahan ability boss dan timnya dalam hal mereka ya kita lihat infonya disini tunggu teman-teman kita cek loading nah baik teman-teman kita lihat disini infonya nah kita lihat teman-teman mulai dari tf tadi ya training fasiliti semakin besar training fasiliti kalian maka penjumlahannya training efisiensi dan ability bossnya semakin besar juga penambahannya terus nah ini yang yang selanjutnya ini divisi teman-teman semakin tinggi divisi kalian akan semakin tinggi pula penambahan training efisiensi dan ability boss kita lihat teman-temannya disini saya menginjak di superstar x2 jadi penambahannya seperti ini teman-teman penambahannya nah apabila kalian reken di superstar x3456789 akan semakin apa ya semakin besar penambahannya sampai plus 8 plus 9 plus 9 plus 9 jadi seperti itu teman-teman ya jadi itu saja sih yang menurut saya itu yang mempengaruhi oh iya yang selanjutnya itu faktor lawan pemain nah kalian kan itu ada tiga basic advanced dan basic balance dan advanced nah disitu teman-teman kalau bisa kalian pilih balance atau advanced video yang kemarin yang saya jelaskan kenapa alasannya pilih advanced dan balance itu ada dan kita pilih balance ketika umur berapa kita kepilih advanced umur berapa udah saya jelaskan di video kemarin silahkan di cek mengenai hal reken nah disitu teman-teman kalau alasannya karena apa kita pilih advanced dan balance kenapa kok nggak pilih yang basic aja karena disini kita mengejar top perform jadi kita mengejar top perform ini karena penjumlahannya ke OPR pemain itu sangat tinggi teman-teman peluangnya jadi karena apa di basic itu nggak ada top perform jadi kita pilih dua saja ini balance atau advanced jadi seperti teman-teman ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya ulangi lagi kesimpulan dari penjelasan ini yakni yang pertama faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hal reken yang pertama training training facility terus yang kedua trainer trainer kalau bisa bintang 7 terus yang ketiga divisi semakin divisi kalian semakin tinggi akan semakin bagus dalam reken yang keempat luang pilih advanced atau balance terus penambahannya yakni di hotel sama restoran kalau restoran tadi penambahan defense kalau hotel penambahan attack kalau nggak salah seperti itu jadi seperti itu teman-teman faktor-faktor yang mempengaruhi reken kalian agar OTR nya semakin tinggi jadi ada kurang lebih sekitar 7 ya tadi jadi seperti itu teman-teman oke teman-teman apabila ada yang perlu di sharingkan silahkan sharing di kolom komentar apabila ada yang salah mohon di koreksi saya juga belajar mengenai game ini dari susu ini nggak apa-apa kita sharing-sharing di kolom komentar jangan lupa tetap support channel ini dan share info-info ini ke teman-teman kalian agar tahu mengenai isi game ini semakin dalam oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment and subscribe channel ini support terus channel ini sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati